assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa kembali dengan syarifah elektronik teknisi peralatan elektronik dan tutorial pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan tutorial bagaimana cara memperbaiki STP jadi STP ini merk metrik ya dan ini dibawa oleh user atau pelanggan pemilih STP ini katanya baru beli sebentar ya namun sudah rusak jadi memang elektronik itu seperti itu ya teman-temannya kadang ada cacat pabrik ya jadi kualitasnya jadi kurang bagus sehingga belum dipakai lama sudah rusak ya di sini sudah dibawakan untuk dongle juga ya remote dan dongle coba kita Nyalakan ya rusaknya bagaimana ya kita coba colokkan ke tegangan listriknya nah ini sudah saya colokkan ya ke tegangan listrik tapi indikator layar mati total teman-teman ya coba saya tekan on masih mati ya ini mati total teman-teman ya positif mati total kita cabut aja dulu baik langsung saja ya kita bongkat ya nah di bagian dalamnya untuk mengetahui penyebab kerusakan STP ini mati total ya ini matrik berger ya DPP T2 ya matrik berger DPP T2 dengan gejala kerusakan mati total oke saya siapkan cari drainnya dulu ya karena drainnya tadi kemana-mana ya coba saya cari nah untuk membuka casingnya kita lepaskan dua baut di sebelah kiri dan kanan ini ini sepertinya sudah kasar ya sepertinya dicongkel-congkel atau gimana ya intinya ini kurang bagus ya Nah dicongkel atau memang dari pabriknya seperti itu ya namanya juga cacat pabrik ya juga kadang BS seperti itu ya Oh ini tuh plastik ya jadi memang mungkin eh kebarut-barut ya Nah istilah bahasa sininya ya kita bongkar jadi seperti ini penambahkan bagian dalamnya kita foto dulu ya untuk membuat thumbnail ya Nah untuk memperbaiki STP yang mati total seperti ini pertama-tama yang kita cek adalah kabel stop kontak AC dulu ya kita menggunakan multimeter analog juga digital juga ya di sini saya menggunakan segala kali 100 ya kali 100 Ohm coba saya cek kabel AC nya putus ataukah nyambung ya Hai kan disini ada dua colokan ya kita tampilkan prop merah di salah satu kabel AC di sini ya nyambung ya jarum multimeter bergerak kemudian kita pindah kita pindah ke colokan di STP yang kabel sebelah ya normal ya untuk pengkabelan untuk kabel normal tidak putus dari segi fisik tidak ada gejala kerusakan komponen ya karena dari elbow elbow ini juga masih kelihatan bagus semua ya tidak ada yang melombong ataupun pecah atau terbakar ya dari segi fisik semuanya bagus ya oke sekarang kita buka mesinnya untuk membuka mesinnya kita lepaskan baut di belakang ini ya satu baut ini kita anggap tabelnya dan kemudian di dalam ini juga ada baut ya kita lepaskan pada satu baut dan yang disini juga harusnya ada baut ya tapi ini tidak ada mungkin sudah pernah dibuka oleh bengkel lain ya yang baut yang satunya mungkin lupa dikembalikan kemudian kita tarik ke belakang sedikit dan kita angkat seperti ini ya cara membongkar mesinnya ya kita berdirikan saja untuk mempermudah pengajakan ya baik untuk langkah selanjutnya saya akan cek tegangan di elko ini ya elko sebelah kabel AC ini dengan nilai 10 mikro 400 volt ya elko ini saya akan cek apakah ada tegangan masuk ya pada saat kita colok ke PLN atau listrik PLN saya siapkan saya siapkan multimeter saya siapkan multimeter boleh digital boleh analog ya namun untuk saya sendiri lebih nyaman pakai digital ya untuk pengukuran tegangan ya oke coba saya colokkan dulu ya ke listrik PLN untuk soket ini saya lepas dulu ya untuk mempermudah ya soket dari program biar tidak mengganggu ya dan saya balik seperti ini kemudian untuk kutub positif di elko ini ya ini yang negatif ya yang ada garisnya dan yang hitam polos ini positif ya kita balik berarti yang negatif ini dan yang positif ini ya kita coba colokkan ke listrik dan kita cek ya oke sekarang kita colok listrik dan kita cek kita lakukan pengukuran tegangan kita fokus ke bagian elko tadi kita cek tegangan di elko 400V untuk probo hitam di main ya probo merah di plus di sini ada tegangan 376V ya normal ya coba saya perlihatkan kepada teman-teman ya untuk tegangannya mohon maaf ini memang baterainya agak berkurang ya berkurang ya jadi kurang jelas saat tes lagi di pin elko ada 276V ya normal ya untuk primernya di elko tegangan 300V ya normal nah sekarang coba kita cabut ya kita cabut apakah tegangan bisa habis secara cepat ya habis secara cepat ya biasanya jika tegangan bisa langsung habis atau berkurang secara cepat ini untuk primernya normal ya ini langsung cepat ya langsung 24V ya jadi ini kemungkinan untuk primer di tegangan elko 300V ini tidak ada masalah ya kita tinggal mencari tegangan 5V ya yang kenapa tidak ada ya jadi untuk PCB ini ya ini tegangan output ya yang disini sudah ada skemanya tegangan outnya bisa teman-teman lihat ya disini disini data kemudian CLK IR remote ya 5V ya kemudian ground DP DM ya disini jadi ini kalau dihitung berapa ini untuk kakinya 1 2 3 4 5 6 7 ya kita hitung yang disini 1 2 3 4 5 6 7 ya 7 juga ya berarti yang 5V tegangan 5V ini di pin 1 2 3 4 pin 4 ya dari kanan ya atau pin 4 dari kiri 1 2 3 4 nanti berarti pin 4 ini yang kita ukur harus ada tegangan 5V ya 1 2 3 4 ini harus ada tegangan 5V ya kita ukur oke sekarang kita balik ya dan kita colokkan listrik lagi ya dan kita cek pin out dari pin nomor 4 ya harus ada tegangan 5V ya karena ini yang mensuplai tegangan ke lampu indikator ya atau lampu-lampu yang menyala pada STB ya oke saya colokkan kembali di listrik PLN oke kita ukur mohon maaf ini sambil ngatur kamera ya supaya teman-teman jelas ya untuk ground di prop hitam ya ground kita ambilkan dari sini ya dari timah-timah yang banyak ini ya kemudian untuk prop merah kita prop merah kita tambahkan di kaki nomor 4 ada 5V ya ada 5V ya ada 5V pin nomor 3 juga pin nomor 1 dari kanan 0V ya eh 1,9V nomor 2 1,9V nomor 3 5V ada nomor 4 5V ada 6V 6V 0V 7V harusnya bisa menyalakan lampu ya mohon maaf kalau tidak bisa menampilkan multimeter ya coba saya tidak jauh ya bisa agar bisa menampilkan multitester saya di sini di sini coba oke ya semoga kelihatan ya kurang jelas oke saya ulang pin 1 ada tegangan 1,9V pin 2 pin 2 ada 2,0V pin maaf pin 3 ada 5V pin 4 ada 5V pin 5 0V 6 dan 7 0V ya ini harusnya bisa ya menyalakan indikator LED ya kenapa kalau tidak bisa ya coba kita sekarang langsung pasangkan soketnya ya soket dari LED indikator di depan ya siapa tahu shotnya pada kit mesin di LED indikator ya oke coba kita pasangkan beban ya beban dari ini ya LED ini ya harusnya kalau 5V keluar ini bisa nyala ya coba kita pasangkan dan kita ukur ya ini sudah terpasang ya kemudian kita ukur kita atur seperti ini saja ya apakah tegangannya drop atau masih keluar seperti tadi ya kita colokkan kemudian kita ukur ya pinis 1 saya dicolokkan di pinis 1 ini mesin mesin STB ini ada naik 3,4V pin 2 0V ya pin 2 juga 3,4V pin 3 5V pin 4 5V pin 5 0V 6 0V 7 0V ya pin 5 ini ada tidak harusnya ini normalnya bisa nyala ya harusnya ya nah kenapa ini kok tidak bisa nyala kok coba kita tekan power tahan ya dan masih tidak ada respon ya dan jika saya mati ini memang sudah pernah di pegang bengkel ya bengkel lain di sini di kit LED indikator ini sudah diturut bengkel ya nah ini ada goresan-goresan ya bekas pengukuran jadi semua tegangan 5V sudah sampai pada IC level ini juga teman-teman ya sampai IC program juga 5V namun kenapa masih mati total ya intinya untuk prediksi saya untuk tegangan semuanya normal ya dan untuk komponen juga sepertinya semuanya normal tidak ada masalah ya untuk komponen ya baik ini ya coba langkah selanjutnya saya akan coba lepas IC e-prom dan saya akan melakukan flash ulang ya pada IC e-prom ya dan di sini IC e-prom nya yaitu ini ya di sini teman-teman ya jangan sampai salah ya di sini kan ada IC juga namun ini IC kakinya yang ini ya coba ya saya coba jelas karena ada kaki yang hampir sama ya oke jadi IC ini adalah IC regulator teman-teman ya yang kakinya 4567 yang kakinya 7 ya jadi untuk IC e-prom ini yang kakinya di atas pendingin ini ya yang kakinya 8 ya ini coba kita flash ulang ya kita lepas dulu IC nya dan mesoket untuk panelnya juga kita lepas ya untuk mempermudah ya dan kita sekarang lakukan pelepasan IC e-prom ya di IC e-prom berada di sini teman-teman ya ingat teman-teman ya saat melepas IC e-prom teman-teman harus mengingat-ingat ya untuk kodenya ya kode titiknya ya jadi untuk titiknya ini berada di sebelah bawah ya kanan bawah ini ya ini sebagai kaki nomor 1 ya yang titiknya ini jangan sampai nanti saat memasang lagi setelah melakukan penge-flashan terbalik ya untuk nomor IC nya coba saya lihat ya untuk IC nya menggunakan seri 25 VQ sekian-sekian teman-teman ya disini ya juga sekarang kita lepaskan IC nya ya jadi ini agak susah ya karena posisinya menantap di soket ini ya tapi tetap kita upayakan supaya kita bisa melepas IC nya ya untuk melepas IC nya kita shotkan ya tidak usah menggunakan plower menggunakan solder biasa saja ya kita shotkan ke 8 kakinya ya seperti ini kita shotkan menggunakan timah jangan terlalu panas ya karena bisa merusak jalurnya juga ya jika terlalu panas ya oke jika sudah kita shotkan seperti ini kita kita gunakan pinset untuk mengangkat IC e-prom tapi kita pukulnya agak susah teman-teman ya karena memang nepet di jalur konektor itu ya konektor ini ya kabel dari soket ya soket tegangan ya Oke setelah itu kita bersihkan dulu ya untuk jalur-jalurnya yang bekasnya tadi ya bekas tadi kita asetkan kita harus bersihkan kembali ya nah nggak kelihatan tadi ya kita bersihkan dengan cara seperti ini saja ya Oke sudah sekarang kita flash IC ya namun untuk pengeflashan IC ini tidak perlu saya videokan ya karena di video yang lalu sudah pernah saya videokan ya cara mengeflash IC EEPROM pada STB ya intinya saya coba flash dulu IC EEPROM nya baik teman-teman ya sekarang saya sudah melakukan pengeflashan pada IC EEPROM nya ya ingat ya tadi pada saat pemasangan IC EEPROM kita amati ya titiknya ya ini di PCB ada titiknya di sini ya ini titik berarti ini nanti urut pada titik IC ya berarti ini menunjukkan lagi nomor 1 sekarang kita amati IC nya ini IC nya titiknya berada di sini ya di sebelah kiri atas saya balik lagi ya seperti ini jadi titik IC harus mengikuti titik ini di PCB ya oke kita IC di di sebelah kanan bawah itu teman-teman ya di sebelah kanan bawah jadi menghadap ke sini ya oke kita pasangkan mohon maaf saya perjalanan lagi kita pasangkan seperti ini mengikuti titik di PCB kemudian kita paskan dan kita solder ya nanti ya oke teman-teman ya sekarang kita bersihkan dulu ya kita pasangkan dan kita solder ya oke teman-teman ya sekarang kita bersihkan dulu ya oke sisa-sisa dari pensolderan menggunakan minyak kayu putih ya menggunakan sikat gigi juga boleh teman-teman ya supaya tidak ada sisa-sisa atimas yang menempel di bagian lain ya oke sekarang kita coba dan setelah saya telusuri lagi IC tuner STB ini mengalami sharp ya teman-teman ya overhead ya dengan nomor IC coba saya lihat ya 4110 yang nomor atas yang bawah itu A075 ya untuk nomor IC nya coba ini saya kasih fluk ya dan teman-teman bisa mati nanti fluk ini akan cepat melelah ya ini sebagai pembuktian bahwa IC ini mengalami overhead ya oke sekarang saya kasih fluk biar teman-teman lihat ya ini sudah saya kasih fluk coba amati ya ini saya colokkan ke listrik ya bisa teman-teman lihat ini langsung melalah ya itu melalah ya berarti itu overhead ya IC nya terima kasih Terima kasih.